Kalau kau pernah merasa hidupmu sia-sia atau ngerasa kayak, apalah hidup ini? Ya, itu nggak apa-apa, santai. Setidaknya kau nggak nonton anime Dainana Oji. Kalau kau nonton anime ini dengan bangga dan senang hati, ya jelas banget bakal banyak orang yang kecewa dengan keputusan hidupmu. Jadi, emang ada apa dengan anime Dainana Oji? Apakah animenya seburuk itu? Secara objektif, kalau dinilai dari segi animasi dan cerita, buruk. Ya, tapi nggak buruk-buruk banget. Setidaknya, nggak seburuk makan mie instan, tapi bumbunya diganti dengan batu batai warna coklat. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Pertama, kita bahas ceritanya dulu. Menurutku, cerita anime ini sangat-sangat simpel. Saking simpelnya, kau nggak perlu otak buat nonton animenya. Maksudku, kalau kau mau nonton, kau bener-bener tinggal nyalakan TV dan gugu gaga, gitu. Kalau mau dipersimpel, cerita animenya gini. Jadi, ada sebuah dunia yang dimana cuma bangsawan doang yang boleh mempelajari sihir. Tapi, ada satu rakyat jelata yang belajar dan bisa sihir. Masalahnya, rakyat jelatanya tuh nggak punya mana atau nggak punya magic power yang cukup besar untuk bisa ngeluarin sihir. Dan yang bisa ngeluarkan sihir besar itu cuma keturunan kerajaan doang. Karena rakyat jelata yang belajar sihir ini dianggap melanggar, akhirnya orang ini atau si MC ini dieksekusi. Dan akhirnya, setelah sekian tahun, dia lahir lagi sebagai pangeran ketujuh. Wah, gila. Ini cerita yang sangat-sangat kreatif. Aku nggak pernah gitu ngeliat cerita di mana ada rakyat jelata nggak punya privilege sebesar bangsawan. Gila, ini kreatif. Sumpah, aku nggak pernah lihat. Mau tau nggak, saking kreatifnya cerita anime ini, di episode 1, pas episode adegan mandi, di sana mereka kan lagi bicarakan iblis gitu. Iblis yang disegel di perpustakaan. Di beberapa menit kemudian, setelah ganti adegan, itu ada penjaga perpus, itu ngomongin iblis di perpustakaan juga. Gila, itu gokil. Itu kreatif banget. Satu di WC, di tempat mandi, bicarakan iblis. Di penjaga perpus, bicarakan iblis juga. Gila, itu masterpiece banget. Dalam menit yang beda dikit, dibicarakan dua kali. Keren. Kayaknya ya, mereka tuh tau, kalau yang nonton anime ini punya daya serap rendah. Jadi, makanya, yang kayak gitu tuh diingatkan terus, biar penontonnya paham. Tapi jujur ya, di antar semua kreatifitas tadi, kalau ngomongin cerita, aku sangat nggak paham dengan cerita di anime ini. Maksudku gini loh, ini anime mau dibawa serius, atau mau dibawa becanda gitu? Aku nggak bisa nanggepin anime ini dengan serius, karena mereka itu terlalu mencoba. Bahkan jatuhnya mencoba sangat keras, untuk melawak dengan karakter chibi-nya Lloyd. Aku nggak tau, apa keputusan cemerlang dibalik direksinya, tapi kenapa? Mereka munculin chibi-loid di saat-saat aneh, terutama di episode 9, 11, 12. Berantem melawan musuh kuat aja, dia pake karakter chibi. Di saat-saat krisis, atau saat-saat genting, atau saat apapun itu, dia ngeluarkan karakter chibi. Pertanyaannya kenapa? Aku nggak tau, aku nggak ngerti. Mereka nggak sempat bikin karakter yang normal kah? Atau emang mau bikin karakter itu jadi imut aja? Jujur, aku nggak tau apa keputusan dibalik direksinya, tapi ya aneh gitu. Sekarang, kita lanjut ke animasi. Kalo ngomongin animasi di anime Dynamoji, menurutku sama aja kayak ngomongin konsep hak milik pribadi ke komunis. Atau sama aja kayak memadamkan kebakaran, pake bensin. Ya, nggak ada gunanya gitu. Betul, yang membuat anime menjadi bagus itu adalah karakternya ekspresif. Tapi kalo bentuk ekspresifnya chibi, ya kurang banget nggak sih? Maksudnya chibinya gitu-gitu doang gitu loh. Dan selain itu, entah kenapa karakter Lloyd ini terlalu feminim gitu. Kayak cewek banget. Ya, tapi untungnya nggak semua desain chibi itu dipake di adegan berantem. Ya, tapi sabar dulu. Di samping itu semua, aku cukup mengapresiasi mereka dalam scene berantem. Menurutku, scene berantem mereka itu di episode 1 aja udah cukup bagus, men. Apalagi kalo diliat-liat, ini anime isekai gitu. Kan jarang banget ya ada anime isekai yang berantemnya bagus. Episode 10-nya juga, waktu berantem itu bagus banget, men. Apalagi highlight-nya disitu adalah silpa. Yang dimana dia itu cakep dan giap. Kalo untuk ngomongin animasi, ya nggak semuanya bagus sih. Tapi ya setidaknya nggak buruk-buruk amat gitu. Tapi jujur ya, meskipun kayaknya aku ngomongin negatif-negatifnya anime ini, tapi sebenernya aku suka banget sama anime ini. Bahkan menurutku anime ini cukup wajib untuk ditonton kalo aku suka banget sama isekai. Yang bikin aku bilang anime ini cukup bagus atau cukup layak untuk ditonton adalah pacing-nya. Sumpah demi apapun, pacing anime ini tuh bagus banget. Karena menurutku, anime ini cukup berhasil untuk bikin orang penasaran bagaimana cara Lloyd mengalahkan musuhnya. Selain itu, aku juga cukup penasaran dengan kejutan sihir apa lagi yang bakal Lloyd bawa. Atau kemampuan apa lagi yang bakal Lloyd ciptakan gitu. Apa yang dia bikin supaya temen-temen di sekitarnya tuh kaget sama kemampuannya dia. Anime ini bukan yang terbaik, tapi menurutku ya cukup enjoyable. Toh aku nonton sampe abis. Dan entah kenapa ya, aku yakin banyak orang yang suka sama animenya. Intinya ya, aku gak menghina anime ini. Aku cuma ngasih tau apa yang aku suka dan gak aku suka dari anime ini. Semoga kalian paham dengan video ini dan gak komentar kayak orang ini. Yang dimana, dia menilai kemampuan orang dalam menilai animasi dari opening anime. Tebak-tebakan opening anime. Ini agak goblok ya, maksudku kayak apa ya? Orang yang jago tebak-tebakan opening anime. Pasti mereka ngerti tuh gimana cara menilai fluiditas anime. Mereka pasti ngerti tuh dengan ini produksi lain dari anime. Mereka juga pasti ngerti tuh sama gimana cara lisensi anime bekerja. Ngerti pasti mereka? Mereka itu ini, orang yang jago tebak-tebakan anime. Pasti ngerti gimana cara komite produksi anime bekerja. Hmm, betul. Real banget ya tuh. Tapi intinya anime ini bagus. Kalo aku suka isekai. Kalo aku gak suka isekai, jangan paksa buat nonton anime ini. Eh udah, aku admin yami. Stay clean and sound. Tapi dengarkan sekali lagi ya. Aku yakin apa yang gak kusuka dari anime ini, mungkin kalian gak peduli dengan apa yang gak kusuka. Tapi yang aku yakin adalah apa yang kita suka dari anime ini, kemungkinan besar sama. Kita suka dengan bagaimana karakternya Lloyd, atau bahkan seberapa giatnya Silva. Ya kayak gitu. Aku gak tau, mau dikomentar bagaimana, tapi kalo dinilai-nilai anime ini ya emang gak sebagus itu. Cuma apakah enjoyable? Ya enjoyable. Tapi intinya, tebak-tebakan opening yuk.